Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malah Sarin Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apa pun jual dan diberikan kelimpahan Serta kesehatan lahir dan batin Sama seperti video yang lain Disini kita tetap berbagi informasi Mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini Teman-teman tentunya sudah melihat judul dan thumbnail Obat yang kita bahas untuk video kali ini Yaitu obat bintang 7 Nomor 16 Yaitu obat sakit kepala Berbentuk puyar Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman-teman Demi berkembangkan channel ini Dan aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update untuk menontonnya Bagi yang sudah Saya ucapkan banyak terima kasih Jadi tidak berlama-lama lagi Jikirat Obat kuyer Bintang 7 Obat ini diberi harga Seribu rupiah Tulisannya cukup kecil ya Nanti teman-teman bisa lihat disini Ada harga Ketingginya Seribu rupiah Cukup murah Komposisi puyar bintang 7 Nomor 16 Ini Asidum acetil salisilikum 50 mg Acetaminopenum 275 mg Copenum 50 mg Jadi golongan obat ini Yaitu Obat bebas Obat yang boleh dibeli Secara bebas Tanpa menggunakan Resep dokter Obat sakit kepala Nomor 16 Atau Puyer bintang 7 Mengandung Parastamol Yaitu Obat yang digunakan Sebagai analgesik Dan antipiretik Dan Acetosal Obat yang termasuk Non-striodal Anti-inflammatory Drug Atau NSAID Dan biasa kita Minum obat Itu akan menimbulkan Ngantuk Tetapi ini tidak Karena Puyer bintang 7 Nomor 16 Ini Mengandung KPN Stimulan Sistem Sarap Pusat Untuk Menjegah Rasa Kantuk Jadi indikasi Obat ini Untuk mengobati Sakit kepala Nyeri Heid Sakit gigi Sakit otot Aromatik Sakit pada telinga Dan keadaan Nyeri lainnya Jadi dosis Daripada obat ini Dewasa 3 kali sehari 1 saset Bersama makan Atau tepat Setelah makan Untuk anak Di atas Usia 12 tahun 3 kali sehari Setengah saset Saya tidak mungkin Minum obat ini Kalau saya minum Apa jadinya Cukup Saya sampaikan Dengan kata-kata Dan teman-teman Saya rasa Mengerti ya Jadi Itu cara Minum Atau menggunakan Obat ini Jadi Efek samping Daripada obat ini Gangguan pencernaan Seperti Nyeri Nyeri ulu hati Muar Muntah Oh ya Perhatian Jika konsumsi obat ini Harus hati-hati Penggunaannya Pada penderita Dengan gangguan Fungsi hati Dan ginjal Bayi Ibu hamil Dan menyusui Jadi Obat puyir Apapun termasuk Obat antipirus Tidak disarankan Untuk Dilarutkan Atau Diminum Bersama Dengan Teh manis Dikarenakan Teh dapat Berinteraksi Dengan obat Tersebut Sehingga Mengganggu Kerja obat Dan tidak dapat Memberikan Efek yang optimal Dan Bila dalam Waktu 2 hari Setelah Minum puyir ini Demam Belum Turun Atau Bila nyeri Tidak hilang Dalam waktu 5 hari Segera Hubungi Dokter Dan Obat ini Sebaiknya Tidak Diberikan Kepada Anak usia Di bawah 12 tahun Apalagi Bayi Yang masih Menyusui Hal ini Disebabkan Karena Asetosa Bisa Menyebabkan Sindrom Reyes Suatu Penyakit Mematikan Yang bisa Mengganggu Fungsi Otak Dan Hati Dan Obat ini Juga Tidak Boleh Dikonsumsi Dengan Jumlah Yang Besar Atau Dengan Jangka Yang Panjang Karena Dapat Merusak Hati Dan Merusak Ginjal Serta Akan Menyebabkan Pendarahan Pada Lambung Jadi Kalau Dikonsumsi Obat ini Sesuai Aturan Pakai Obat ini Aman Karena Obat ini Obat Bebas Jadi Boleh Boleh Ditebus Di Apotik Tanpa Menggunakan Resip Dokter Jadi Tetap Ikuti Anjuran Pakai Yang Telah Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Semua Semoga Bermanfaat Jadi Tidak Perlu Kedokter Kalau Mengalami Sakit Kepala Langsung Beli Di Apotik Terdekat Dan Ingat Aturan Aturan Dosisnya Yang Teras Saya Sampaikan Tadi Kepada Teman Teman Jika Bermanfaat Tolong Share Video Ini Dan Tetap Dukung Channel Ini Saya Tetap Anjurkan Kepada Teman Teman Semua Jaga Kesehatan Thank you For Watching Wassalam Terba